Silahkan Abah minta tanggapan nih ke sahabat Lugas TV ataupun di toko masyarakat yang ada di wilayah Banten. Stekmennya Abah? Ya, saya mau enggak panjang-panjang, cuma berpertahankan NKRI. Berpertahankan NKRI. NKRI, orang-orang lagi! Lagi lagi, NKRI, orang-orang lagi! Wahai rakyat Indonesia di seluruh Nusantara... Bentuk keprihatinan atas peristiwa yang dialami seorang ustadz di wilayah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di mana berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengeroyokan kepada ustadz Muhyi yang dilakukan segerombolan oknum kosipa, kooperasi simpan pinjam, sehingga beredar video orang Batak menjadi bias. Dengan peristiwa itu, salah satu organisasi keagamaan umat nasrani yang terbesar, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, turut bersimpati dengan itu menyambangi kediaman salah satu ulama Pakubumi Banten, Kiai Haji Abu Yahmutadi, di mana dipimpin pendeta Hutauruk yang didampingi pendeta Nababan. Ada yang menarik yang disampaikan Kiai Haji Abu Yahmutadi dalam pertemuan silaturahmi tersebut yang memiliki pesan yang sangat dalam, di mana menyatakan jaga toleransi dan NKRI harga mati. Berikut wancara langsung reporter Lugas TV di kediaman Kiai Haji Abu Yahmutadi, pengasuh pondok pesantren Rod Latul Ulum Cidahu ini. Oke, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Sari hari ini kami menyambangi gereja HKBP. Kami dapat informasi ada beberapa tokoh roni hawan yang mau menyambangi tokoh ulama Provinsi Banten, yaitu Abu Yahmutadi. Tentunya apa maksud tujuan daripada tokoh-tokoh roni hawan yang ada di Banten, yang beras batak yang ada di Banten. Kita tanya kebetulan lagi kumpul nih. Kita dapat informasi ada tujuan mau ke tokoh ulama Banten. Boleh dijelaskan maksud dan tujuannya. Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya Pak? Tujuan sana cuma mau silaturahmi. Ya biasalah kepada tokoh agama yang kita hormati, ya yang jadi junjungan masyarakat Banten ini. Kita hormati, makanya kita datang berkunjung, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, fitri, ya kita datang. Boleh izin nggak Lugas TV bisa mengikuti nggak ini Bapak Pendeta? Ya saya kira nggak ada masalah. Oke siap, oke. Jadi intinya si Lutrani ya Pak Pendeta ya? Oke siap. Harga mati, tak bisa ditawar lagi. NKRI, harga mati, kan ku jaga sepenuh hati. Harga mati, harga mati, tak bisa ditawar lagi. Oke selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kami ini saat ini berada di Kediaman. Salah satu toko paku bumi Banten, ulama terbesar, yaitu Abah Abuya Mutadi. Luar biasa, kedatangan saya didampingi oleh toko rohaniawan dari suku Batak yang ada di wilayah Banten. Tentunya, apa maksud tujuan daripada rohaniawan ini kekidaman toko ulama paku Banten? Kita tanya mungkin, perwakilan siapa ini? Kami merasa terharu, setelah langsung melihat piece to piece wajah dari Abuya yang sangat baik hati. Mereka pantaslah dikatakan sulit oladan. Contoh orang beragama. Karena Bapak ini beliau adalah pendamai. Tidak membalaskan apa yang ada di hati dan pikiran dan usul dari masyarakat, tapi tetap menyejukkan. Maka minggu berikhtiar, ya sudah lah. Kita jumpai Abuya, kita ucapkan terima kasih atas perhatian beliau, dan kita minta maaf kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu di masyarakat ini. Oke, ini kian. Sahabat Lukas TV, tadi ada bahasa daripada, mewakili daripada suku Batak, yang di Banten itu, suku Banten dan Batak tidak bisa terpisahkan. Kira-kira, apa sih definisinya? Nanti kita sampaikan ke sahabat Lukas. Bapak tadi ya Pak? Apa sih Pak definisi daripada suku Banten dan suku Batak itu tak terpisahkan itu? Ya, suku Batak dan ini Banten ya, itu tidak dibersihkan memang merupakan satu kesatuan di dalam negara Republik Indonesia. Jadi Batak dan Banten itu merupakan satu keturunan kita itu adalah satu darah. Jadi tidak bisa terpisahkan. Oh. Bukan sahabat yang kental. Oke. Oh, luar biasa. Pak Lukas TV, pesan damai tentunya kita akan terima dari Abu Abu ya. Yaitu pesan, membawa pesan-pesan damai, kasih sayang dan nilai-nilai moderasi beragama. Pesan-pesan damai dari pesantren perlu digaungkan, digaungkan. Sebab itu saya minta tanggapan nih dari Abah. Silahkan Abah minta tanggapan nih ke sahabat Lukas TV ataupun di toko masyarakat yang ada di Banten. Stekmennya Abah. Ya, saya mau enggak panjang-panjang sebuah pertahankan NKRI. Wow, pertahankan NKRI. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Abah. Kebetulan ada perwakilan daripada dari Jakarta. Nah, tentunya kita mau meminta apa hasil dari pertemuan ini, apa yang bisa disampaikan ke publik. Selamat sore untuk kita semuanya. Yang pertama, kami sangat bersuka cita, sangat berbahagia sekali dapat bertemu dengan Abah Abu ya di tempat ini. Karena kami tahu Bapak ini seorang tokoh yang mencintai kedamaian, kerukunan di tengah-tengah Banten, khususnya Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pertemuan kami menggambarkan satu silaturahmi di mana kerukunan dan kedamaian itu akan kita ciptakan secara bersama-sama. Oke, luar biasa. Singkat dan padat. Terima kasih kepada aparat kepolisian yang gerak cepat menangani ini. Dan kami di sini didampingi teman-teman dari Babinsa, dari TNI, mungkin dari Pantai Gelang. Terima kasih ya Pak ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kediaman Paku Banten, ulama yang terbesar yaitu Abayuya Mutali. Terima kasih.